Para siswa, kita mulai dengan belajar matematika bahwa fungsi Ini pertanyaan Amelia ini ya Menentukan daerah asal fungsi atau domain Dan daerah hasil atau range Dari fungsi berikut Yang A, ialah fungsi X sama 3X plus 6 Fungsi linear ini ya Yang B, ini fungsi kuadrat Fx sama minus kuadrat plus 2X plus 8 Para siswa, secara umum Jika tidak ada pemberitahuan khusus Maka daerah asal suatu fungsi linear Dan fungsi kuadrat itu ialah Batas X Jadi daerah asal itu ada batas harga X-nya Bisa dari min tak hingga sampai tak hingga Tidak ada batasan apa-apa Jadi berapa angka pun boleh Itu maksudnya ini Dari angka sekecil-kecilnya Min tak hingga sampai ke tak hingga Itulah namanya daerah asal atau domain Jadi harga untuk nilai X Harga X-nya Berapa pun boleh Tidak ada batasan ya Begitu Juga sama fungsi kuadrat Fungsi kuadrat juga begitu Dari min tak hingga ke tak hingga Nah lebih jelas Dinyatakan dengan bentuk grafik ini Pengertian dari daerah asal Dan daerah hasil itu ya Ini ada grafik fungsi Fx sama dengan Seperti 3x persenam Ini ya Kalau digambar Gambarnya seperti ini Berupa garis lurus Gradiannya sepertiga Naik Garis lurus naik Jadi makin lama makin besar Sekarang X-nya makin besar Nilai Fx-nya makin besar pula Fungsi naik Nah ini diisi angka berapapun X boleh Tidak ada Sarat apa-apa X-nya bisa dari min tak hingga Sampai ke tak hingga Nah Itulah namanya daerah Asal ya Atau domain Dari Tak hingga ke Min tak hingga ke tak hingga Oke Nah sekarang apa daerah hasil Daerah hasil itu nilai fungsi X Fungsi X-nya ini Juga sama anak Ini kalau diteruskan Kalau X-nya Min tak hingga Fx-nya juga tak hingga Min tak hingga Jadi batasnya dari Yang terendah Terendah nanti Di sebelah kiri ini Paling rendah Itu min tak hingga Yang paling tinggi Sebelah kanan ini nanti terus Sampai tak hingga Sama Jadi daerah asal Domain ya Daerah hasil Fungsi linier itu sama Kecuali kalau ada pemberitahuan lebih lanjut Misalnya gini Misalnya X-nya dibatasi Dari misalnya ini ya Dari min 5 Ke 10 Nah min 5 ke 10 Jadi dari grafiknya Cuma sepotongin aja Dari min 5 ke 10 Misalnya ya Nah maka Daerah hasilnya juga terbatas Misalnya dari 2 ke 8 Misalnya ini ya Begitu Tertentu angkanya Tapi kalau tidak ada pemberitahuan apapun Jawabnya seperti ini Oke ya Itu pertanyaan Amilia ini Nah Lain kalau fungsi kuadrat Kalau fungsi kuadrat Memang domainnya sama Tapi fungsi kuadrat Harus dilihat dulu batas Nilai maksimum Minimum Karena fungsi kuadrat itu Gambarnya berupa parabola Ada titik tertinggi Kalau parabolanya menghadap ke bawah Sebaliknya ada titik terendah Kalau parabolanya Menghadap ke atas Nah karena itu Kita cari nilai Maksimum atau minimum Batas dari parabola itu Nih Satu fungsi X dan min X kuadrat Plus 2 X kuadrat Fungsi kuadrat ini Parabola ini menghadap ke bawah Karena A nya negatif A nya min 1 B B nya 2 C C nya 8 Parabolanya menghadap ke bawah Jadi seperti mangkuk begini Maka ada nilai tertinggi Nilai tertinggi atau nilai maksimumnya Dihitung dengan rumus ini Fungsi X dan B kuadrat Min 4 A C Per min 4 A Diisi angkanya A B C nya Ketemu 9 Inilah nilai maksimum Atau tertinggi ya Lupa gimana kalau A nya positif Nah kalau A nya positif Parabolanya menghadap ke Kebalikannya ke atas Nah kalau ke atas Berarti ada titik terendah Maka fungsi X nya Fungsi X minimum Rumusnya sama Nah untuk mencari daerah hasil Kalau daerah asalnya sama ya Daerah Domainnya sama Dari minta hingga ke taingga Ini domainnya sama Tapi anak-anak Kalau Daerah hasil Terbatas 9 ini Maksimum 9 Minimumnya Minta hingga Jadi Ini jawabnya Daerah hasilnya Yalah Titik tertingginya 9 Dicari dari rumus tadi ya Terendahnya Sampai minta hingga Jadi minta hingga Kurang dari fungsi X Kurang dari 9 Inilah Daerah hasil Fungsi X Jadi hasilnya itu Tidak lebih dari 9 Sampai Serendah-rendahnya Minta hingga Kalau daerah asal Dari Berapapun boleh Dari minta hingga ke taingga Begitu ya Jelas ya Jadi kalau fungsi kuadrat Harus dicari nilai maksimum Atau nilai minimumnya Tidak Tidak